Salam jumpa lagi di channel The Indonesia Inventure. Kali ini kita akan bahas mengenai Gunung Merapi yang terus aktif. Wilayah Indonesia yang luas menjadi salah satu bagian dari Ring of Fire di kawasan Pasifik. Ada banyak gunung yang masih aktif di Indonesia. Salah satunya adalah Gunung Merapi yang berada di antara Provinsi Jawa Tengah dan Perah Istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi juga menjadi kawasan tamar nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004. Gunung ini memiliki ketinggian 2930 mdpl pada tahun 2010. Karena terjadi penambahan material pekanik secara terus menerus pada lapannya, bisa jadi ketinggiannya juga akan berubah. Dikutip dari SDM Goide, letusan Merapi dapat dirangkum sebagai berikut. Leode 3.000-250 tahun yang lalu tercatat lebih kurang 33 kali letusan, di mana 7 di antaranya merupakan letusan besar. Dari data tersebut menunjukkan bahwa letusan besar terjadi sekali dalam 150-500 tahun, Andreas Tucci dan kawan-kawan tahun 2000. Pada periode Merapi baru, telah terjadi beberapa kali letusan besar, yaitu abad ke-19 tahun 1968, 1822, 1849, 1872, dan abad ke-20 yaitu 1930-1931. Erupsi abad ke-19 jauh lebih besar dari letusan abad ke-20, di mana awan panas mencapai 20 km dari puncak. Kemungkinan letusan besar terjadi sekali dalam 100 tahun. Dikutip dari Nyuhang tahun 2000, ini merupakan visual dari kawah Gunung Merapi yang terus aktif. Terlihat asap mengepul di mana-mana, menunjukkan aktivitas yang demikian masif. Tentu kita harapkan agar Gunung Merapi tidak mengalami erupsi lagi dan menjadi tidak aktif. Karena Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta memiliki penduduk yang sangat padat. Kita jawabkan saja agar Gunung Merapi bisa lebih bersahabat. Oke sampai disini dulu, terima kasih sudah menonton, dadah.